Intro Nuna sungka peran salah dalam membuatnya nyaman di Liverpool. Dawin Ones mengaku merasakan tekanan dan kegelisahan setelah bergabung dengan Liverpool tetapi memuji Mohamed Salah karena membantunya merasa nyaman di lingkungan barunya. Pemain Uruguay itu tiba di musim panas dengan harapan besar berkat kesepakatan awal transfer sebesar 64 juta pound sterling dengan tambahan bonus 21,3 juta pound sterling lebih lanjut. Corenk Klub mengakui striker itu berbeda dengan apa yang kami miliki sebelumnya. Dan ketika Anda memiliki kendala bahasa ditambah waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi, ada banyak hal untuk diatasi. Nuna merasakan beban media sosial yang luar biasa setelah hanya seminggu di Liverpool. Tetapi sejak itu ia telah mencetak 5 gol pramusip dan bertindak sebagai pengubah permainan dalam kemenangan di Community Shield. Dan setelah kemenangan di Markas Leiser City, pemain berusia 23 tahun itu berbicara tentang betapa gugupnya dia di awal pramusip. Dimana dia memuji Salah karena menawarkan bantuannya dalam obrolan selama datang di antara keduanya. Sejujurnya minggu-minggu pertama saya sangat gugup sehingga saya kehilangan operan yang paling sederhana sekalipun. Kata Anunas kepada Sportsender. Sangat sulit untuk membiasakan diri dengan tim. Tetapi seiring berjuangannya waktu mereka membuat saya merasa nyaman. Saya berbicara dengan Salah yang banyak membantu saya. Kemudian dengan pemain Brazil, dengan Luis Dias yang juga pemain baru di sini. Sangat sulit untuk datang ke klub besar seperti Liverpool dan tidak merasakan ketekanan itu. Dan saya merasakan itu. Klub telah berbicara banyak dengan saya. Dia selalu membantu saya dan telah memberi saya kepercayaan. Dan saya bertujuan untuk membayar kepercayaan itu kembali di lapangan. Tutup, Jawi Nunes. Liverpool umumkan kepergian dokter klub, Jim Maksan. Liverpool resmi mengumumkan kepergian dokter klub, Jim Maksan, yang telah menjadi anggota integral staff tim utama sejak 2020. Tim Edistarats telah melihat perubahan dan perubahan yang konstan selama beberapa tahun terakhir. Klub terus berupaya meminimalkan risiko cedera bagi para pemain mereka. Penunjukan baru telah dibuat pada musim panas ini. Frigus Vanden Awwili ditunjuk sebagai kepala osteopati yang baru. Sementara Dr. Andreas Sambluger diberi tanggung jawab baru. Sklumbuger sekarang mengambil peran sebagai kepala kedokteran dan kebugaran. Yang berarti dia bertanggung jawab atas kedua departemen mulai musim ini. Tapi dia sekarang tanpa maksa. Selama waktu saya di LFC, saya telah bertemu dan bekerja dengan begitu banyak orang fantastis di setiap departemen di seluruh klub. Katanya di situr sesmi klub. Saya telah belajar banyak tentang apa yang membuat tim hebat dan bagaimana menjadi dokter yang lebih baik. Saya telah berbagi begitu banyak pengalaman luar biasa dengan rekan-rekan saya dan klub beruntung memiliki begitu banyak staff hebat. Saya ingin mendoakan semua orang di klub, pemain dan staff yang terbaik untuk musim mendatang dan seterusnya. Dia pertama kali bergabung dengan klub sebagai kepala kedokteran olahraga dan kebugaran di akademi pada 2016. Sebelum pindah ke tim utama pada 2020 sebagai dokter klub, menggantikan mantan kepala layanan medis Andrew Mesey. Maksan adalah anggota reguler di bangku cadangan selama hari pertandingan untuk Liverpool. Dan merupakan salah satu wajah yang Anda lihat berlari ke para pemain yang membutuhkan bantuan di lapangan. Tidak jelas bagaimana Liverpool akan mengatasi kebergiannya. Apakah mereka mempromosikan orang lain atau mencari sosok pengganti di tempat lain? Tetapi kemungkinan akan ada pengganti langsung. Musim Makan Dimulai Tiga Pemain Liverpool Tidak Fit Liverpool mendapat kabar kurang menyenangkan jelang pembukaan Liga Inggris 2022-23. Tiga pemainnya berpeluang absen karena cedera. Pertama adalah Ibarhimo Konate yang bersama Joe Gomez bermain saat Liverpool melakoni uji coba pramusim terakhir kontra Strasbourg. Senin 1 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat kemarin di Anfield. Pada laga kontra Strasbourg tersebut, Liverpool yang menurunkan pemain pelatisnya harus takluk 0-3. Kekalaan itu makin menyakitkan karena Konate tidak bisa menentaskan pertandingan. Dia ditarik keluar di pertengahan babak kedua karena mengalami masalah dengan lututnya usai berduel. Konate seperti tidak nyaman saat perjalan keluar. Pemandangan ini tentu mengkhawatirkan untuk Liverpool mengingat Konate pernah mendapat cedera ligamen lutut saat masih di RB Leipzig. Apalagi Liverpool akan menghadapi Pulham di pekan pertama Liga Inggris, Sabtu 6 Agustus malam waktu Indonesia Barat besok. Ditambah lagi Liverpool juga tidak bisa diperkuat Nebi Keita yang lagi sakit dan Curtis Jones yang cedera usai laga Community Shield kemarin. Diego Jota juga belum bisa bermain karena cedera hamstring di sesi pramusim. Nebi Keita sakit dan Curtis mengalami sedikit masalah. Jadinya kami tidak mau mengambil resiko. Kami harus menurunkan tim yang sangat muda menghadapi Strasbourg yang sangat kuat. Ucap manajer Liverpool, Jordan Club di situs resmi klub. Kami belum tahu pasti soal kondisi Ibo, tapi sepertinya tidak perlu dikhawatirkan, jadi saya harap kami bakal baik-baik saja. Apakah Keita dan Jones bakal absen pekan nanti? Kami akan lakukan tes lebih lanjut besok dan kami akan tahu lebih soal kondisinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton